Intro Sahabatudibi, suatu kali ada seorang penyiar radio yang bertanya Hal apa yang tidak bisa anda lepaskan? Para penelpon memberi sejumlah jawaban yang menarik Ada yang menyebutkan keluarga mereka Termasuk seseorang yang berusaha menceritakan kenangan tentang istrinya yang sudah wafat Yang lain juga menyebutkan impian mereka Seperti menjadi seorang ibu atau berkarir di dunia musik Kita semua memiliki sesuatu yang sangat berharga Seseorang, impian, harta milik, sesuatu yang tak bisa dilepaskan Dalam kitab Hosea Allah berfirman bahwa dia tak akan melepaskan Israel umatnya yang sangat berharga Seperti halnya seorang suami yang penuh kasih Terhadap Israel Allah menyediakan semua kebutuhannya Seperti tempat tinggal, makanan, minuman, pakaian, dan rasa aman Namun seperti seorang istri yang berzina Israel menolak Allah lalu mencari kesenangan dan rasa aman dari sumber yang lain Semakin Allah memanggil mereka, semakin mereka menjauh dari hadapannya Seperti tertulis dalam Hosea 11 ayat 2 Meski Israel sangat menyakiti hatinya, Allah tak akan menyerah atas mereka Dia akan menghukum Israel untuk kemudian menebus kembali mereka Dia rindu membangun kembali hubungannya dengan mereka Sahabatul Ibi sebagaimana Allah tidak akan pernah mau melepaskan Israel Allah juga tidak akan pernah mau melepaskan kita semua Hal itu tertulis dalam Roma 8 ayat 39 Di sana firman Tuhan mengatakan Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah Ataupun sesuatu mahluk lain Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah Yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita Sahabatul Ibi Semua anak Allah dapat memiliki kepastian yang sama saat ini Kasihnya kepada kita membuatnya tak akan pernah melepaskan kita Ketika kita menjauh dari Allah Dia menambahkan agar kita kembali kepadanya Ketika Allah menghukum kita Itulah tanda pengejarannya Bukan penolakannya Kita ini miliknya yang berharga Dia tak akan pernah melepaskan kita Sahabatul Ibi Mari kita berdoa Bapak Surgawi Terima kasih atas kasihmu yang tak pernah melepaskanku Tolong aku untuk mengasihimu dengan segenap hati Amin Sahabatul Ibi Ingatlah Allah selalu menerima anaknya yang kembali kepadanya Tuhan memberkati Tuhan Yesus memberkati Selamat menikmati Sampai jumpa